Kita bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik ala alihi wa sahbih Bang, izin bertanya Jika kita sudah berusaha berpikiran terbuka Tapi kita merasa kok pengetahuan kita tidak pesat dalam berkembang Kok keterampilan kita segitu-gitu saja Dan kita sepertinya sulit untuk menemukan peluang Apakah ada yang salah dengan caranya Bang? Mohon penjelasan, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, berarti begini Banyak kita itu, Kang Hakim Punya banyak pengetahuan, tapi sedikit pemahaman Saya ulangi nih Punya banyak pengetahuan, tapi sedikit pemahaman Yang betul itu, gak apa-apa Pengetahuannya sedikit, tapi pemahamannya banyak Banyak Memang beda Kalau pengetahuan, Anda sekolah Kita sekolah tuh, Kang Hakim belajar trigonometri Belajar aritmetika Belajar kan, aljabar Belajar kan, itu sulit gak? Sulit Begitu sudah keluar, sekarang dipakai gak ngitung-ngitungnya tuh? Tidak Itu pengetahuan Tapi kita gak faham dalam praktiknya seperti apa Nah nanti dalam open mind itu Harusnya kita Faham bahwa yang kita butuhkan yang mana Jadi Tidak semua Kita pelajari Kita tuh ada kecenderungan Mau fahami apa, mau belajar apa Jadi Gak masalah Kita Berusaha untuk belajar Gak masalah Tetapi ada belajar tuh kecenderungan Ada orang yang baca bukunya Cara bertanam terus Buat saya apa asiknya gitu Kenapa? Saya gak ada kecenderungan Gak ada keinginan ke situ Gak ada passion Gak ada passion disitu Gak ada gairah Nah kita nih gairahnya apa? Jadi kalau kita ada gairahnya Misalnya Pengen bertambah pengetahuan Di bidang usahanya Karena saya sebagai pedagang basuh Misalnya gitu ya Maka saya harus mencari Buku-buku referensi Tentang bagaimana Bisnis basuh yang baik Bila perlu franchise-nya Gimana cara franchise basuhnya gitu Bila perlu bagaimana Ngolah dagingnya Bila perlu bagaimana Cara mendesain tempatnya Dan sebagainya Dan sebagainya Ada banyak turunannya Disitu ada passion Ada gairah Nah biasanya Orang yang kemudian Sudah banyak belajar Sudah banyak baca buku Tapi gak merasa Ada manfaatnya Berarti yang dipelajari Gak ada passion disitu Jadi sepertinya Apa ya bang Saya baca Tapi kok hambar Gak ada passion Gak ada gairah Hanya sekedar tahu saja Sekedar tahu saja Gitu Akhirnya kan Sekedar tahu saja Makanya beda Antara pengetahuan Dengan pemahaman Sehingga tadi Sering abang katakan Semoga kita memahami Pengetahuan-pengetahuan Yang kita pelajari Itu bahasa sederhana Tapi dalam Karena berapa banyak Kita belajar Untuk mengetahui Tapi gak faham-faham Yang paling benar Memahami Makanya kita bilang Rabbi zidni Ilman Warzukni Fahman Ya Allah Anugerahkan kepadaku Pemahaman Supaya apa yang aku pelajari Ini faham Jadi insya Allah Saya sarankan Bagi penanya Coba cek passionnya Dimana Gairahnya dimana Disitu kemudian kejar Sehingga merasa Bahwa Aha Pasti ada begitu Oh begini Oh begitu Harus menemukan itu Kalau yang dibaca Yang dipelajari Gak ada kalimat itu Berarti kita belum Menemukan passionnya Insya Allah Gak ada